Ular piton atau dengan nama latin, pitonidae merupakan jenis ular yang tidak berbisa, banyak ditemukan di benua Asia dan Afrika. Namun dengan cengkraman dan lilitannya, ia bisa memangsa apapun yang ada di hadapannya saat ia sedang kelaparan. Apalagi ular piton dewasa yang bisa mencapai 4 meter panjangnya ini, ia bisa memangsa satu ekor ayam bahkan lebih jika ia sedang kelaparan dengan cara melilit dan memakannya. Namun bagi salah satu keluarga di Dirusun Pahing, Desa Kertaungaran Kecamatan Sidang Agung ini, ular piton menjadi sahabat bahkan hidup bersama mereka di tengah-tengah keluarga selama bertahun-tahun. Ia adalah pengawasan, aman sih. Ini kalau makannya apa ular dikasih makan? Kepala ayam sama ayam piren. Abis berapa? Kalau ayam juga habis. Dua minggu sekali, kadang sebulan. Agak ganti. Ini jenis apa ularnya? Tetikulatus piton. Kalau di sini makannya sebutnya sanca batik. Ular piton atau sanca batik yang dibeli Miftah Pauji sang kepala keluarga ini dibeli 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah berukuran sekitar 4 meter panjangnya dengan diameter 15 cm. Terlihat sangat akrab dengan anak-anak mereka dan juga hidup bersama mereka bahkan tidur bersama di tengah-tengah keluarga Miftah Pauzi. Tak hanya satu ekor ular piton, ternyata di rumah ini terdapat empat ular piton yang berukuran kecil hingga besar. Bahkan ular-ular piton tersebut saat berada di luar rumah menjadi tontonan bagi warga sekitar. Hampir setiap hari Miftah Pauji memandikan ular-ular tersebut di halaman rumahnya. Bahkan anaknya yang kecil pun sering ikut berbarengan dengan Miftah memandikan ular tersebut. Hal ini menjadi tontonan warga sekitar karena keunikan keluarga mereka. Dari Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Danang Subanas mengabarkan untuk kuninganreligi.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!